Pecinta badminton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel badminton pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia bulu tangkis. Persatuan bulu tangkis Indonesia PBSI saat ini sedang fokus mengembalikan kepercayaan diri para pemain setelah gagal dalam nomor bergu baik putra dan putri di Asian Games 2023. Langkah tim bergu putra dan putri Indonesia terhenti di babak semifinal. Tim putra kalah 1-3 dari Korea Selatan, sedangkan tim putri di teku Cina 0-3. Jelang pertandingan nomor perorangan yang dimulai pada Senin 2 Oktober 2023, PBSI berharap kegagalan di nomor bergu tidak terulang kembali. Masih ada nomor perorangan yang akan dipertandingkan. Fokus saya dan tim pelatih sekarang, bagaimana bisa mengembalikan dulu mod, semangat, serta kepercayaan diri dari para pemain. Pujar Kabit Bin Press PBSI, Rioni Mainaki, dikutip dari Antara, pada Sabtu 30 September 2023. Kami mau mereka jangan terlalu lama down-nya, bangkit dan kembali siap, kata Rioni menambahkan. Kegagalan tim bergu putra dan putri di babak perempat final menjadi sorotan publik. Terlebih lagi, tim putra Indonesia yang menjadi unggulan pertama, dan ditargetkan meraih medali emas ASEAN Games 2023. Rioni membeberkan tugas PBSI dan juga tim pelatih jelang nomor perorangan cukup berat. Tidak saja masalah teknis, namun juga masalah non-teknis. Di sisa 2 hari ini, kami akan mencoba untuk memaksimalkan latihan, membenahi teknis maupun non-teknis, terutama yang tadi bagaimana mengatasi kelengahan, ragu-ragu yang tiba-tiba muncul karena beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, mencari solusi bagaimana bisa cepat kembali fokus, dan juga yakinnya bisa lebih baik, ucap Rioni. Pendapat kalian silakan tulis di bawah ini, menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi dengan para atlet Indonesia yang berjuang di ASEAN Games 2023. Menurut kalian pula, apa hal-hal non-teknis yang terjadi, atau yang diakibatkan, yang dialami oleh para atlet itu, sehingga para pemain terlihat tidak bermain sebagaimana biasanya, sebagaimana performa terbaiknya. Tulis di bawah ini, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!